Informasi terkini dari pengungkapan pembunuhan terhadap mantan Waka Polda, Sumatera Utara. Kami akan tanyakan langsung kepada Kabit Humas, Polda, Jawa Timur. Kompas Frans Barung Mangera, selamat sore Pak Frans. Selamat sore Friska, selamat sore pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Sore Pak Frans, dari tadi ada temuan berang bukti silet. Apakah ada petunjuk dari sidik jari yang ada di sana? Begini, berikan saya waktu untuk menjelaskan secara komprehensif. Silahkan Pak Frans. Kita memberikan informasi yang lengkap kepada publik. Ya bahwa memang benar, ditemukan mayat, seseorang diketahui bernama Agus Ahmad dan kemudian yang bersangkutan berumur 71 tahun. Memang benar bahwa dipergelangan tangan sesuai dengan otopsi yang ada, dengan surat keterangan daripada saksi alih menerangkan bahwa ada luka. Bahwa memang benar ada tali yang kita temukan, bahwa memang ada benar bercak darah di ruang makan. Bahwa benar ada beberapa luka memar yang kita temukan. Tetapi semua itu adalah informasi yang harus kita kelola dalam rangka kita memecahkan kasus ini. Kita selalu berangkat dari lokus ya, lokus delikti yaitu tempat kejadian perkara untuk mengungkap ini. Nah oleh karena itu memang di dalam rangka kita menyampaikan fakta-fakta ini tentunya dengan scientific identification yang sudah kita laksanakan dua kombinasi yaitu laboratorium forensik dan satu lagi dari doktoral forensik. Nah ini semua kita keluarkan dalam rangka kita melihat bahwa kasus ini harus kita sesuaikan dengan faktual-faktual yang ada. Nah kami sudah mendapatkan itu semua. Nah oleh karena itu memang kewajiban kami untuk mengungkapkan ini. Kami tahu bahwa publik membutuhkan informasi. Oleh karena itu memang di dalam rangka kita melihat bahwa kasus ini menjadi trending topic di Jawa Timur. Kami memang all out apalagi kami tahu bahwa keluarga besar kepolisian daerah Jawa Timur saat ini memang sedang berduka. Dan keluarga juga kami sudah menyampaikan rasa duka itu untuk mengungkapkan ini semua. Dan semua itu rangkaian-rangkaian yang kami temukan itu akan kami menjadikan satu bangunan dalam rangka kita melihat bahwa kasus ini adalah kasus yang harus kita pecahkan. Begitu Pak? Pak Frens, dari tadi ada temuan barang bukti di tempat kejadian perkara. Apakah sudah ada indikasi kepada misalnya siapa pelaku atau orang-orang yang diduga menjadi pelaku? Di dalam rangka problem solving ya dalam kasus ini memang kita harus lihat bahwa rangkaian sesuatu yang kita dapatkan dari lokus delikti adalah suatu teori yang klasik namun tetap dipakai oleh Polri bahwa pengungkapan kasus 95% itu diawali dari pelaksanaan olah TKP atau lokus delikti yang benar. Kita sudah melihat bahwa kasus ini sudah kita olah sedemikian rupa dan kita sudah mendapatkan bukti-bukti yang ada. Dalam rangka kita menyampaikan ke publik. Nah oleh karena itu berikan waktu kepada kepolisian dalam rangka kita mengurai ini, membangun konstruksi ini dalam rangka kita menyampaikan kepada publik bahwa kasus ini adalah dan pelakunya adalah. Atau kasus ini adalah karena yang bersangkutan adalah. Nah ini waktu ini akan kita lakukan yang namanya konstruksi dalam rangka kita menyampaikan ke publik. Kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan ini nantinya akan kami sampaikan dengan terang beneran kepada publik tidak ada yang kami tutupi. Pak Frans, selain lokus tentu tempus atau waktu terjadinya perkara juga ini menjadi penting untuk membentuk konstruksi kasus ini. Apakah dalam waktu kejadian itu ada orang-orang yang menemui korban, ada orang-orang yang menemui almarhum baik itu yang diduga mengenal ataupun tidak almarhum? Ini masuk dalam materi ya mbak ya, materi itu adalah sesuatu yang tadi yang saya bangun. Kami harus membangun dasar basicnya dulu, kemudian mbak menanyakan tentang tempus dan orang-orangnya tentunya ini materi. Materi ini adalah konsumsi daripada penyelidik dan penyelidik dalam rangka kita melihat membangun kasus ini. Ini akan nangkiti kami sampaikan pada saatnya kasus ini telah terungkap. Nah karena kalau kami membuka ini nantinya secepatnya tentu ini ada hal-hal yang kami khawatirkan misalnya seseorang tadi A, B, C, D yang kami utarakan akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Lalu untuk menyusun kasus ini lengkap dan nantinya diumumkan ke publik, pengembangan penyelidikan saat ini fokusnya kemana Pak Frans? Kami sudah fokus ke doktoral forensik ya satu dan kemudian ke laboratorium forensik. Dan memang sudah kita dapati hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang kita temukan. Salah satunya memang ada luka di pergelangan tangan. Memang ada tali yang kita dapatkan. Dan memang ada beberapa racun serangga yang kita temukan. Dan ada juga luka-luka yang kita temukan. Bahkan bagian-bagian tertentu pada objek yang kita teliti sudah kita temukan bahwa itu mengalami kepatahan. Tetapi hal ini adalah sesuatu yang memang kita konsumsi dalam rangka internal kita untuk menyampai kita konstruksikan nanti dalam rangka membangun kasus ini. Percayalah bahwa kita akan terbuka dan percayalah bahwa Polri akan membuka tabir ini dalam rangka kita melihat bahwa semua kepercayaan publik yang ditumpahkan ke kita akan kita jawab. Tentu, publik percaya dan menunggu hasil pengungkupan konstruksi ini. Terima kasih Pak Frans, Kompes Frans Barung Mangera, Kabupat Humas, Pol Dajau Timur sudah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih.